Di Kota Pariyaman, Sumatera Barat, terdapat sebuah masjid batu tertua dan masuk dalam warisan sejarah. Namanya adalah Masjid Raya Kota Pariyaman di Jalan Bagindo, Asis Can, Keluran, Kampung Perak. Sekilas, masjid ini terkesan modern, namun ketika Anda masuk ke bagian dalamnya terdapat ornamen-ornamen kuno, seperti ukiran-ukiran. Masjid yang diperkarsai oleh seorang ulama yakni Syah Muhammad Jamil ini, ternyata sudah berdiri sejak 143 tahun. Reporter Tribun Padang Wahyu Bahar yang sudah melakukan liputan di Masjid Raya Pariyaman akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih Siska, Tribuners, bahwa dapat kami laporkan ke sebuah masjid yang ada di Kampung Perak, Kota Pariyaman, yaitu Masjid Raya Kota Pariyaman, ialah Masjid Batu Tertua yang ada di Kota Tabui ini. Jadi, masjid ini sudah berusia 143 tahun dan tercatat sebagai cagar budaya. Masjid ini berlambat di Jalan Bagindu Aziz Can, nomor 56, Kelurahan, Kampung Perak. Kemudian, sekilas bangunan masjid memang terlihat modern karena dipenuhi oleh tembok, namun, di dalam masjid, bila kita lihat, masih terdapat ornamen-ornamen kuno, ataupun ukiran-ukirannya yang masih terlihat jadul. Dan hal itulah yang menunjukkan bahwa bangunan masjid ini termasuk bangunan tua. Masjid ini kekomendasi sejak 143 tahun yang lalu, sesuai hitungan kalender hijriah. Masjid ini berangkat saya oleh C. Muhammad Jamil, seorang ulama besar saat itu, yang bersama dengan anak-anak-anak hari membangun masjid ini. Saat ini, Ketua Pengurus Masjid Paya Padiaman ini ialah Muhammad Jamil, cucu dari, ya maaf, yang saat ini mengurus masjid ini ialah Amhar Jamil, ialah seorang cicit dari Syih Muhammad Jamil. Jadi saat ini adalah keturunan keempat dari Syih Muhammad Jamil yang mengurus masjid ini. Jadi Amhar mengatakan bahwa masjid ini tidak pernah sekalipun direnovasi, kemudian kan hanya dipoles di bagian-bagian tertentu, misalnya peremajaan cap bangunan atau penambahan perluan lainnya, teras, dan setelah macamnya. Kemudian masjid ini berwarna dominan putih dan hijau, dapat menampung sekitar 600 orang jamah dalam waktu bersamaan. Masjid ini dulunya bernama Masjid Pasa Padiaman. Pasa artinya pasar dan berubah menjadi Masjid Raya Kota Padiaman sejak Kota Padiaman menjadi Kota Administratif yang saat itu dipimpin oleh zamannya Bupati Anas Malik. Kemudian masjid ini, Masjid Pasa ini dulunya di Kenagarian Pasa yang terdapat empat korong di sana. Ada Kumpung Pera, Korong Pasia, Korong Kalanawa, dan Korong Lohong. Jadi anak-anak nagari tersebut yang membantu Syih Muhammad Jamil membangun masjid kayak ini. Bangunan masjid ini juga tahan kuncangan gempa karena tahun 2009 lalu Kota Padiaman dikuncang gempa yang cukup kuat. Namun tidak ada mengalami kerusakan di masjid ini. Mungkin sekian laporan dari kami. Baik, bisa jadi rekomendasi wisata religi di Kota Padiaman. Terima kasih, Huayu, atas laporannya. Jadi awal pagi ini aku aku, Masjid Iraya Kota Padiaman. Masjid Iko dulu awalnya bernama Masjid Iraya Pasar Padiaman. Tidak berjalan ke atas itu karena pertukaran pemerintahan. Waktu itu waktu zaman Bupati Anas Malik dulu. Masjid Iraya Masjid Iraya Pasar Padiaman. Jadi pendiri dari Masjid Iko bernama Buya Syekh Muhammad Jamil tahun 1300 Hijriah. Jadi ini nak pakai masjid, pakai hijriahnya. Jadi tahun 1300 Hijriah. Dan ini lah 1400. 143. 143. 153 tahun lagi. Jadi Masjid Iko dibantu di anak-anak negari. Jadi di kanan-anak negari pasako ada ampe negari. Angkosilnya sampai korong dong. Korong ke Pembera. Sisi letak Masjid Iko. Sudah tuh korong pasyah. Korong kerana uang. Korong loho. Jadi ampe korong itulah. Dan anak-anak negari membantu WSM Muhammad Jamil untuk menekan atau menerimukan Masjid Iko Pasar Padiaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!